Wadidaw itu sebenarnya diawali dengan easy listening, sering denger anak-anak milenial ngomong Wadidaw. Dan kita pas bikin juga, singkatannya pas, warung indomie, saukau, dan whatever. Namanya saya orang Jakarta, jadi saya seneng makanan kuliner di Jakarta. Nah, terus saya melihat ada beberapa yang kayaknya nggak ada di Jakarta, kurang di Lampung nih. Akhirnya saya bikin indomie, harganya murah, tapi kualitasnya internasional. Contoh saya ada indomie karbonara, indomie bolognese, indomie saltake, jadinya walaupun dengan harga lokal, tapi kita bisa rasain cita internasional. Pertamanya, di sini tuh kan banyakkan indomie itu dibikin tempatnya ala kadarnya. Jadi saya mau bikin tempatnya nyaman, orang santai, tapi ngapin, ngatong-nggolong. Jadi pertama saya dibawa ada interior yang ber-AC. Jadi kalau yang bawa anak-anak, itu bisa di dalam sofa semua. Kalau yang pacaran, biasa senengnya yang nggak terlalu terang, ada di bawah, di depan, di area outdoor. Dan kalau buat anak-anak muda yang seneng-seneng nyantai bareng-bareng, ada di lantai atas. Itu pakai kursi-kursi beanbag, jadi bisa nyantai sampai malam. Menu andalan itu yang, jadi dari kemarin kemarin sama tiga hari buka, yang acung jempol itu tau capek garam, nasi goreng tom yum seafood, nasi ayam sambal matah, dan minumannya yang paling orang suka itu soda gembira. Karena soda gembira kita bukan yang hanya susu pakai fanta, tapi kita pakai sirup rancikan kita sendiri. Kita juga jualan namanya sate saokau. Nah itu udah bertahun-tahun kayaknya ngehis di Jakarta, tapi nggak pernah ada yang buka di Lampung. Jadi kita buka saokau ini, jadi semua orang bisa ngerasain yang di Jakarta, nggak usah jauh-jauh ke Jakarta lagi. Dari jam 12 siang sampai jam 12 malam, setiap hari kita buka. Jalan Perintis Kemerdekaan No. 17, sederetan sekolah BPK Penabung. Jam-jam rame itu sebenarnya jam 12 itu langsung rame, karena jam makan siang dan anak-anak bubar sekolah. Dan biasanya mulai ramean itu sekitar jam 5 sampai jam 6 sore ke malam. Terima kasih telah menonton! Kita halal, kita semuanya, jadi aman. Lahan parkir kita juga gede loh, untuk mobil dan motor bisa. Sementara kita belum ada event sih, nanti kita masih opening, takutnya agak bentrok, jadi ntar sekitar bulan depan mungkin kita ada event radio. Kita bukan mendengar kebawah sih, cuma biar semua kalangan bisa merasakan yang kita jual gitu. Harapan kedepannya ya, banyak kalangan yang suka, jadi masuk ke lidah-lidah orang Lampung, juga semuanya nyaman lah disini. Jadi, oh iya kita juga ada free wifi, dan semua colokan di semua meja. Jadi, kita bisa nongkrong kuas sambil kerja juga bisa. Terima kasih telah menonton!